Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas, Indonesiaku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai seorang anak presiden Yang lagi rame dibully oleh netizen Ini lucu lah Ya tapi maklum lah ya Ya sebabnya yang ngebully itu orang yang belum bisa move on Karena gara-gara kekalahan jagoan mereka di pilpres lalu Jadi semuanya yang berhubungan dengan keluarga presiden Di uyel-uyel Kita ambil contoh lah Bobi Wah disebut rumahnya digerebek Padahal itu Bobi yang lain Bukan Bobi Nasution Itu contoh ya Oke lah Kita lihat dulu nih ya Sebelum kita masuk secara detail Seperti biasa lah Ini yang ringan dan yang lucu nih Kita lihat nih ya Ini ada Cuitan dari B Prasetya Ya Dia mencuit mengenai Refri Harun Yang sepertinya di podcastnya Deddy Kobushi ya Atau di mana Saya gak jelas disini ya Disini Refri Harun Secara mengejutkan ya Kalau menurut cuitan ini Dia bicara kekaguman Dan harapan pada presiden terpilih Yaitu Pak Prabowo Subianto ya Bukan tentang sosok yang didukungnya di pilpres lalu Yaitu Anies Baswedan ya Nah Apa nih Refri bilang Terus terang saya paling senang mendengar pidato Prabowo Dibanding pejabat-pejabat lain Semoga katanya dia bisa mewujudkan bumi air dan SDA Dikuasai negara Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Itu harapan Refri Harun Bagus lah Berarti Refri sudah move on dong nih ya Nah oke itu Refri Nah kita lihat lagi nih Nah ini ada seorang reporter ya Ya Orang sudah tahu dari gaya dia Mewawancari narasumber gitu ya Ini Rivana Pratiwi Itu disebut Hos Dunia Akhirat ya Disitu dia adalah videonya Tapi saya bikin singkat aja lah ya Nggak usah berlama-lama disitu Dia mewawancarai Pramono Anung Ketika dia mencecar Pramono Anung Dengan sejumlah pertanyaan Dia sepertinya menyundutkan Pramono Anung Khususnya yang berhubungan dengan Anies Baswedan Ya Anda carilah videonya ya Pramono Anung santai aja jawabnya Itu kan asumsi Anda Itu kan Anda yang ngira-ngira sendiri Kira-kira begitu Bukan fakta Nah disini saya sukanya dengan Pramono Anung Yang dengan lugas gitu ya Tapi tetap santun mematakan reporter yang miring-miring gitu ya Oke Hater nih Nah ini juga nih ya Dari netizen Banyak sebelumnya sudah pernah saya bahas Yaitu dokter Tifa Yang menuduh Gibran adalah pecandu narkoba Nah makanya disini Fi Kiosi bilang Anjing-anjing bajer Maksudnya anjing-anjing baser gitu ya Sorry Yang kalah pilpres Mulai bikin hoax Serang Gibran Sangat sistematis Di-up terus konten-konten TikTok dan media hoax Faktanya itu fitnah dan hoax Begini loh Kalau sebuah kebohongan Yang terus-menerus Terus-menerus Digaung-gaungkan Lama-lama orang menganggap itu suatu kebenaran Makanya perlu channel seperti saya ini Dan juga cuitan seperti Fi Kiosi ini ya Untuk mematakan hoax-hoax seperti itu Hoax-hoax yang murahan Tapi dipercayai oleh mereka-mereka Yang tetap belum bisa move on Nah Kemudian ada cuitan dari Dedek Prayudi Atau orang sering panggilnya Uki gitu ya Kan belakangan ini kan Banyak yang juga nyerang Kaisang Dia bilang Kaisang ini menghilang gitu ya Gara-gara pakai private jet Mungkin malu atau apa Menghilang Ntar kita lihat Ini yang saya mau bahas ya Dedek Prayudi bilang Mas Kaisang itu gak pernah menghilang Atau bersembunyi Dan memang gak bermasalah dengan hukum Jadi buat apa bersembunyi Yang menghilang itu Dan bermasalah dengan hukum itu Harun Masiku namanya Mati loh Entah bersembunyi atau disembunyikan Saya gak tahu Jangan dibalik-balik ya Betul Dedek Nah Nah ini nih Ada cuitan dari Dedek Budiato Nah ini kita mulai masuk nih Mengenai private jet Private jet Ya Disini disebutkan Gerombolan anak aba Ya maksudnya pendukung Aba Anis gitu ya Dan Ciu Jirigen 16% Waktu itu kan Waktu kampanye Pilpres Yang mendukung 16% Yaitu Ganjar Mahfud Kan pada Mbak Mokmah Bukan pakai arak tuh Melalui jirigen Maka disebut Ciu Jirigen 16% Setiap hari Meraung-raung Bahas jet pribadi katanya Diketahui Ketua Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDIP Dan Anis Baswedan Kalian Jadi maksudnya begini Padahal Ketua Badan Anggaran DPR RI Dari fraksi PDIP Dan juga Anis Baswedan Juga pernah pakai Private jet Kenapa tidak Dipereksa sama KPK Jelas Mereka itu Pejabat publik Kaisang tuh Bukan pejabat publik loh Dia cuman ketua umum partai Tapi Tidak menjabat di Struktur pemerintahan Aduh Kenapa disuruh Apa ya KPK untuk periksa Kaisang Saya bukan baser bayaran Kaisang ya Tapi pakai akal sehat gitu Nah disini ya Kita lihat nih Dia pakai dua sumber ya Yang pertama nih Sosok Syed Abdullah Ini adalah ketua banggar DPR Dari PDIP Yang viral Karena video lawasnya Merokok di jet pribadi Artinya dia seorang Pejabat publik Pakai jet pribadi Kok gak ada yang ributin Kok gak dipereksa sama KPK Kenapa Kaisang yang bukan Pejabat publik Netizen rame-rame Desak KPK Termasuk Mahfud MD Nanti saya kasih lihat Loh kenapa dulu Syed Abdullah Pak Mahfud tidak Desak KPK Untuk periksa Nah ayo Yang fair dong Pak Mahfud Ntar saya kasih lihat Komentar Pak Mahfud Nah ini juga Anis juga pernah pakai Jet pribadi Ya Jangan-jangan benar dia Oligarki migas Kata Ferdinand Wah oke Iya kenapa gak diperiksa Nah Aduh Jadi ini Gak tau ya kenapa ya Gak tau ya kenapa ya Kalau anak presiden Pokoknya harus dibully Kira-kira begitu Kalau saya lihat ya Nah Disini Dedek Prayudi Juga mencuit Problem Sejak dulu Saya merasa Menumpang jet pribadi Itu biasa-biasa aja Ibu Mega Ketumnya para pejabat Yaitu para pejabat PDIP gitu ya Pernah menumpang jet pribadi Milik Pak TW Profesor Mahfud Bahkan ketika masih menjabat Juga pakai Jet pribadi Kita lihat nih Cuitanya Partai Sosmet Mengambil Sumber Dedek Prayudi Bukankah tahun itu Pak Mahfud masih jadi Pejabat negara Loh Kenapa Pak Mahfud Tidak minta KPK Pereksa dirinya Sekarang Dia lihat Kaisang pakai jet pribadi Ribut dia Minta KPK Pereksa Kaisang Nggak fair kan Aduh gimana Nah ini kita lihat nih Pak Mahfud Dia mencuit Dia pasang itu Foto jet pribadi Siap hadir ke Arena Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Dan Forhati Tahun 2022 Di Palu Dia masih menjabat kan Pejabat publik dia kan Yakin usaha Sampai Yakusa Ya asik Untuk membangun Insan Cita HMI Insan Akademi Pencipta Pengabdi Bernafaskan Islam Membangun Masyarakat adil Dan makmur Yang diridoi Ala subhanahu wa ta'ala Ya Itu dia foto Di depan Jet pribadi Sebelahnya ada Anis Ya Astaga Kok Nggak ribut Ini yang cuit Yang Yang flexing Ini manusia flexing Mahfud Dia lagi flexing Nunjukin dia Pakai jet pribadi Nah Ketika Kaisang Dianggap flexing Dia marah Minta KPK Untuk periksa Ntar saya kasih lihat ya Nah Ibu Mega Juga pernah Diberitakan kok Dia pulang ke Jakarta Dari mana Nggak tau Ini 9 tahun yang lalu ya Megawati Dikabarkan Numpang Pesawat pribadi TW Dukungan yang marah Yang fair Dong Nah Nah kemudian Tekarok Tekarok 007 Ini menarik ya Kaisang naik private jet Cuma sekali Pulang pergi Jadi topik Hampir sebulan Nggak berhenti-henti Katanya Anis naik private jet Berbulan-bulan Buat kampanye Ya Jadi topik Anak aba aja Nggak Jadi anak aba Cuma mau ngebully Kaisang Anis yang naik jet Pribadi berbulan-bulan Nggak dibully tuh Nah mungkin dari sana Ini satir lah ya Nasdem mulai sadar Anis ini udah abis Masa FOMO-nya Fear of missing out Kira-kira gitu ya Singkatannya Anak aba pun mulai Bosan sama Anis Nah Dede Prayudi Mencuit lagi Pantesan kenceng banget Maksain isu Mas Kaisang dicari Mas Kaisang hilang Ternyata ada yang Dicari beneran Dan hilang-beneran Siapa itu Anda lihat tuh ya Ini saya perbesar nih Yang pertama KPK panggil Ketua Komisi 5 DPR Yang juga sekaligus Wasikjen PDIP Jadi saksi Kasus swap Projek kereta api Ya inilah yang dipanggil Siapa lagi Nah dia mangkir Saudara IAAD ini inisial ya Tidak hadir Ya Ini dong dicari dong Ini dong yang dicari Hilang beneran kan Orangnya dipanggil Nggak datang Gimana Nah Kemudian Partai sosmed Seperti mengingatkan Teman-teman di dunia maya Ada dua tuh Ya Kita lihat dan ya Ini Saya ambil yang besar nih ya Mahfud tantang KPK Usut kasus penggunaan jet pribadi Yang seret Kaisang Kok lucu ya Ketika dia sendiri jadi pejabat Naik pesawat pribadi Dia kok nggak nantang KPK Untuk periksa dirinya Celas loh Dia pejabat pribadi Bisa dituduh gratifikasi itu Kaisang bukan pejabat negara Bagaimana Anda membangun opini Kaisang Menerima gratifikasi Betul dia anak presiden Tapi dia bukan pejabat publik Kok repot Astaga Nah ini Padahal Ada isu Bisnis anak Pak Yosana Lawli Menkumham Dari PDP Yang sudah diganti Sekarang ya Sama Pak Jokowi Yang soal Bisnis di Lapas Yang dikelola oleh Anaknya Pak Mahmud cuman simpel Bilang apa Masalah sederhana Lah itu masalah besar Cuman Kaisang naik pesawat Jack pribadi itu pun cuman sekali Ngotot banget Minta KPK periksa Nah ini Kagak ada tuh Astaga Nah terus Hasbil Mustakim Lubis Makanya mencuit Gini ajalah Prof Maksudnya Prof Mahmud Daripada kita berdebat Nggak ada ujungnya Gimana kalau Anda sendiri Yang gerak Untuk membuktikan Omongan Anda Jangan cuman Bisanya Omon-omon Prof Udah bosan Kita-kita ini Sama bosannya Ketika Anda buat Gaduh 349 triliun Kan ketika Pak Mahmud Menjabat Dia bilang Ada tuh Kasus 349 triliun Tapi hilang gitu aja Padahal ketika Dia kampanye Di Pilpres Dia bilang Dia nggak yakin Kalau Prabowo menang Pendagakan hukum Akan lancar Padahal Di jamannya sendiri Dia sendiri yang ngomong 349 triliun Tidak pernah tuntas Ya makanya dia tanya Mana hasilnya Prof Ya kan Dia itu mengomentari Hasbil ini mengomentari Mahmud MD Yang sewot Apa ya Cuitannya Terkait tribut-tribut Perilaku hedon Dan flexing Nah padahal kan dia pernah Flexing juga Waktu foto di depan Jet Flip pribadi Kalau sekarang sewot Nudukai sang flexing Ya Nah dia Apa ya Menyoroti katanya ya Perilaku hedon Dan flexing Kaisang Dan Erina Adalah betul Pernyataan Pak Alex Marwata Dan pimpinan Pukat UGM Bahwa perilaku hedon Dan flexing Kaisang itu Harus diselesaikan Astaga Sekali lagi Dia bukan pejabat publik Orang-orang yang Suka flexing tuh Siapa ya Mohon maaf ya Atta Halilintar Ya Boleh lah dia flexing Pesawat pribadi Pribadi dia Kalau Kaisang misal pun Dituduh flexing Ada orang yang ngasih pinjem Kenapa sirik Terus mau dicari Siapa yang ngasih pinjem Kenapa pusing Kalau saya punya Pesawat pribadi Misalnya Saya kasih pinjem Kaisang Anda mau marah sama saya Ya gak bisa dong Kecuali Saya kasih pinjem Kaisang Terus saya minta bisnis Sama Pak Jokowi Dan terbukti Oke saya salah Tapi kalau saya cuma Kasih pinjem Pesawat pribadi saya Sama Kaisang Kenapa Anda sewot Dan minta KPK Untuk periksa Kan lucu Nah ini lagi lucu ya Ada cuitan dari Edy Sularno Maaf Kalau orang-orang ini Kok pada diem ya Para sengkuni Dan sengkuniwati Basar RP ya Cuma nanya aja Nah maksudnya apa Nah kita lihat nih Disini ada berita Yaitu Ya soal penggunaan Ini Pesawat pribadi Ya siapa Anda lihat sendiri situ Ya Anis Ya ini yang dibawanya Yang pakai payung merah Ibu Mega juga Pakai pesawat pribadi Nah yang di sebelah kanan Atas itu Itu Ketua banggar DPR RI Dari fraksi PDIP Loh Gak ada yang ribut Iya kan Nah itu siapa lagi Paling kanan bawah Puan juga pakai pesawat pribadi Gak ada yang ribut Waktu itu Padahal mereka semua Pejabat publik loh Lah Kak Esang Bukan pejabat publik Betul Anak presiden Sekarang misalnya saya Tadi saya sudah katakan Kasih pinjem pesawat pribadi saya Misalnya Anda mau marah sama saya Kecuali saya kasih pinjem Kak Esang Supaya Pak Jokowi Kasih saya bisnis besar Oke Itu terbukti lah Gratifikasi Lah cuman ngasih pinjem Alah udahlah Capek saya Iya kan Jadi Pertanyaannya Masa lalu Masa lalu dimana coy Masa lalu dimana Ketika anda Anda semua Masih jadi pejabat Anda naik Pesawat pribadi Entah punya siapa Gak ada yang marah Sekarang mentang-mentang Anda sudah pada kalah Di Pilpres Anak presiden Naik pesawat pribadi Orang Kok anda yang sewot Minta KPK periksa Pakai otak coy Itu saja deh dari saya Semoga ini mencerdaskan Dan mencerahkan anda semua Silahkan share Video saya ini kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih Terima kasih telah menonton